Melihat situasi dan kondisi nasional terkait bencana alam yang menerjang beberapa kota di Indonesia, terutama bencana banjir yang melanda Kabupaten Lahat beberapa waktu yang lalu dan bencana banjir di Jakarta, Polda Sumatera Selatan menggelar rapat tertutup bersama Kabah Harkam Mabes Polri, Komjen Pol Firly Bahuri melalui video conference. Usai kegiatan, Wakab Polda Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan untuk mengantisipasi persiapan menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi di Sumatera Selatan, pihaknya melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang ada, seperti TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan, dan juga pihaknya akan membentuk posko di masing-masing instansi terkait, sedangkan untuk terpadunya nanti akan ada di BPBD Sumatera Selatan. Dalam kesiapan tersebut, tak hanya bencana banjir, pihaknya pun akan mengantisipasi bencana yang berpotensi terjadi di Sumatera Selatan, seperti Puting Beliung dan Tanah Longsor. Alhamdulillah, tanggal 28 kemarin sudah rapor juga, nanti kita akan membangun posko, dan dalam beberapa waktu hari ini kita akan apel kesiapan lah ya. Kita sudah mengantisipasi ada tiga jenis bencana yang potensi terjadi di Sumatera Selatan, diantaranya adalah banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor. Alhamdulillah, tadi sudah dilaporkan oleh Kadinkes, Sosial, Badan Sar, semuanya siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya.